Ada pertanyaan tentang pangkat eksponen, bilangan bulat, dan bentuk akar. Nyatakan hasil-hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. Akar 45 dan akar 20 dijumlahkan. Maka, yang pertama-tama harus kita buat adalah Akar 45, kita buat pohon faktor, menjadi, kita lihat, bilangan paling kecil adalah 2. 45 bisa dibagi 2, tidak bisa, maka kita langsung pindah ke 3. 45 bagi 3 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. Untuk bilangan akar, kita harus mengingat prinsipnya. Akar pangkat 2, maka kita yang cari adalah pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Maka, akar 45 dapat kita sederhanakan menjadi Akar 3-nya ada 1, 2, maka 3 pangkat 2 sesuai. Dan 5, artinya dikali 5. Masih sesuai, karena Di bawah pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 dikali 5 dapat kita pisahkan menjadi Akar 3 pangkat 2 dikali akar 5. Perlu kita ingat, jika dalam suatu bilangan Ada akar A pangkat 2, Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu A. Karena pangkat 2-nya dapat langsung kita coret. Sehingga akar 3 pangkat 2 dapat kita coret menjadi 3 dikali akar 5 menjadi tetap akar 5. Sehingga hasilnya 3 akar 5. Dan yang kedua, akar dari 20. Kita buat lagi pohonnya. Oke, setelah itu, maka kita bisa membuat atau menyederhanakan menjadi Akar dari 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dan dikali 5. Sama dengan akar 2 pangkat 2 dikali akar 5. Ingat, prinsipnya, jika ada akar A dikali C sama dengan akar A dikali akar C. Oke, maka akar 2 pangkat 2 dikali akar 5 sama dengan 2-nya dapat kita coret menjadi 2, dan dikali akar 5. Hasilnya adalah 2 akar 5. Kita balik lagi ke soalnya. Akar dari 45 ditambah akar dari 20. Sama dengan, akar dari 45 adalah 3 akar 5 ditambah akar 20 adalah 2 akar 5. Hasilnya adalah 3 tambah 2, 5 akar 5-nya tetap menjadi 5 akar 5. Maka hasil dari akar 45 ditambah akar 20 adalah 5 akar 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.